Pada akhirnya, tahun 2012, gue mulai sangat yakin dengan Tuhan. Udah mulai sangat yakin banget. Gak tau ya, di 2013, gue diuji lagi tentang kecelakaan dulu. Disitulah gue diuji keimanan gue. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu, Maya Estianti. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Dari 7 tahun itu, menurut gue kalau misalnya kita ngeliat ke belakang, apa yang pelajaran yang lu dapetin dari situ? Lu jangan salah, gue sebenarnya sudah tau bakal ngalamin sekitar sepanjang itu, gue bakal diuji, gue udah tau. Karena kan kalau gue kan orangnya tipe kalau misalnya gue lagi galau, gue buka kitab gue gitu kan ya. Yang misalnya bicara dengan dalam hati sama Tuhan, tiba-tiba, ya Tuhan ini gimana, berapa lama gue diuji? Terus gue buka kitab gue ya dong, kalau Quran ya kan. Terus jawabannya gini, Nabi Muhammad saya itu ikut kerja dengan mertuanya, mertuanya. Mertuanya itu 8 tahun. Kalau di bahasa lo kan Jethro, bahasa gue namanya Syekh Madian. Itu kan. Oke. Itu 8 tahun, sempurna 10 tahun. Dan itu terjadi loh. Jadi gue, begitu aku baca gitu, ha, lama banget itu Tuhan gue diujinya. Gue kayak, gila. Kayak lo di ponis, di ponis di penjara, lo 8 tahun, 10 tahun gitu kan. Kan stress lo gitu. Tapi, tapi dengan lo tau bahwa lo, lo tau angkanya segitu, jadi paling gak lo mempersiapkan bahwa, yaudah lah, belum waktunya selesai nih, masih diuji terus. Gak apa-apa, masih di sekolah, di sekolah, di sekolah, di sekolah hidupan gitu loh. Dan lo kayaknya hati lo udah siap buat itu ya. Kayak kalau misalnya mau 8 tahun, mau 10 tahun, let's bring it on gitu. Kayaknya lo udah siap banget. Awal-awal enggak, karena gila, lama banget kayak lo di ponis. Lo masuk penjara 8 tahun, enak gak dengerin, males kan gitu kan. Ini kayak yang kamu akan saya uji 8 tahun, sepuluhnya 10 tahun. Buset gue masuk ke sekolah. Lama banget gitu kan. Itu sih gila sih. Cuman pada akhirnya, disitulah gue, tapi jadinya enak, karena apa, tau gak terlalu resah dengan, kapan sih kok gak selesai-selesai. Memang dalam 10 tahun itu, 10 tahun tuh, 8 tahun itu kebanyakan banyak drama banget, banyak nangis ya lah. Dibanding happy-nya. Makanya kenapa ada hashtag semakin tua semakin bahagia, itu adalah gue mengafirmasi terdapat kata-kata, bahwa gue pengen itu kejadian. Dengan kata-kata bahwa semakin tua semakin bahagia. Karena 8 tahun gue sendiri tuh, banyak lo sedih itu loh. Ya, ya. Dan, oke, sekarang kita mau ngomongin si hashtag semakin tua semakin bahagia itu ya. Maksudnya sekarang ini, gue yakin banget, pasti masih ada lah. You know, kayak, gesekan-gesekan, atau misalnya, gak mungkin lo setiap hari itu bahagia selalu gitu. Tapi, itu, si semakin tua semakin bahagia itu, kayaknya lo pengen ngasih tau juga ke diri lo sendiri juga ya. Bukan ke orang-orang aja gitu. Diri lo sendiri juga. No, no, tetap aja kita harus mikirin, gue sekarang ini, di situasi gue, atau kondisi gue saat ini, kalau misalnya dulu gue 80% menangis, sedih, sekarang nih 80% bahagia. 20% sedih. Gak, jangan, 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 jangan sampai, gue sih jangan gak sedih loh. Jangan, jangan naju. Bukan sedih, maksudnya kayak ya ada lah, maksudnya manusia kan gak pernah, gak mungkin kayak gitu terus gitu, pasti ada lah. Ya namanya kalau kita diskusi sama anak-anak atau pasangan, ada sedikit-sedikit, wah, mulai ada kenceng nih ya, tapi itu kan biasa, bukan hal yang, bukan problem, bukan drama. Itu gak penting lah gitu. Iya gitu. Jadi, hashtag semakin tua semakin bahagia itu, itu ada doa gue, karena dulu gue sering sedih, jadi gue doa, gue pengen supaya semakin tua, nanti gue semakin bahagia gitu. Dan itu begitu gue, 10 tahun gue menik, 10 tahun selesai gue cerai ya, 10 tahun gue nikah kan, sama Mas Hirwan itu. Pas 10 tahun tuh. Jadi, oh sempurnanya di 10 tahun ini ya, yaudah. Itu ya berarti ya, yang tadi angka, angka 8 sampai 10 tahun itu, 10 tahunnya itu pas nikah sama Mas Hirwan. Wow. Persis. Angkanya gue udah tau, 8 tahun kan dia bilang, pokoknya akan diuji 8 tahun, sempurnanya 10 tahun. Gitu loh. Dan itu lu dapet dari, Quran. Dan lu itu dapet dari, ketika lu doa. Iya, ya. Nabi Musa, pokoknya di Quran itu dibilang, pokoknya dia akan kerja, sama mertuanya itu 8 tahun, sempurna 10 tahun, dia bilang gitu. Iya. Berarti, berarti angka itu, dia langsung bawa gue, inget banget tuh gitu. Itu keren banget. Itu keren banget. Banyak orang yang, mungkin lagi ngalamin hal yang, apa ya, hal yang sedih gitu, dia ngerasa Tuhan itu gak ada. Padahal, lu justru mendengar, mendengar Tuhan dengan begitu jelas, ketika lu lagi, sembayang, dan ketika lu lagi, ada koneksi tersebut. Sehingga akhirnya, di hati lu dibilang, 8 tahun ujiannya, 10 tahun disempurnakan. Dan akhirnya kejadian. Dan, ketika lu lagi, yang tadi lu bilang, 80% sedih, menangis-nangis, dan lain-lain, menurut lu Tuhan, saat itu lagi ada dimana? Waktu gue pertama kali, kena ujian ya, musuhan sama gue. Saat itu ya, gue pikir, lagi musuhan sama gue, kayaknya lagi marah nih, lagi musuhan sama gue, kurang aja di Tuhan ini. Dulu begitu dulu. Dulu ya, maaf-maaf Tuhan itu. Dulu dulu gitu. Iya. Tapi, tahun 2009, jadi gue caranya tahun 2008, terus gue 2009, gue mulai, mulai berdiskusi dengan, orang-orang pecinta Tuhan, dengan lain, di luar, di luar, agama gue. Jadi gue mulai berdiskusi dengan orang-orang, yang mencari Tuhan semua, atau mencintai Tuhan, dengan caranya masing-masing. Gue mulai berdiskusi tuh, asik-asik. Mulai depan-depatan nih, karena gue gak tau ajarannya, dia gak tau ajaran gue. Jadi sama-sama debatan, biasa, biasa gitu. Sama-sama blog on, kita berdua, sama-sama lo gak ngerti punya gue, gue gak ngerti punya lo. Tapi kita asik debat ya, bener-bener yang debat yang gak perlu, tapi kadang-kadang berantem-beranteman. Tapi lama-lama, akhirnya, wah, akhirnya gue mau gak mau, gue harus bacain kitab-kitab, supaya gue gak kalah dalam debat ya gitu kan. Udah akhirnya gue baca, belajar kitab-kitab di luar kitab gue gitu kan. Pada akhirnya, tapi akhirnya keterusan, dengan terus lama-lama kok, dengan membaca kitab-kitab di luar kitab gue, kitab gue juga udah pasti udah ngerti. Cuman dengan melihat kitab-kitab yang lain, kan ada bahasa lain. Ada bahasa, bahasa penyampaian yang lain gitu loh. Walaupun sebenernya intinya sama gitu. Tapi paling gak, paling gak gue ngelasa bahwa, oh, semakin, akhirnya gue mencari, makin-makin pengen-pengen tau tentang siapa sih Tuhan itu. Pengen-pengen mengenal lebih deep, lebih dalam gitu loh. Akhirnya gue, diskusinya, jadi diskusi perkumpulan gue, berdiskusi orang-orang mengkaji, itu mengkaji kitab lah pada akhirnya. Pada akhirnya kita ketemu orang-orang yang, sama-sama mencari Tuhan, tapi dengan jalannya masing-masing gitu. Akhirnya sekarang, Tuhan di mata lo seperti apa? Setelah lo riset-riset, lo mengkaji, dan lain-lain gitu. Akhirnya Tuhan sekarang nih, lo kan mempunyai hubungan yang kuat dong, dengan Tuhan sekarang nih ya. Jadi akhirnya nih, yang tadi lo kayak, maki-maki dan lo, gimana sih Tuhan nih? Dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang, lo mempunyai image Tuhan itu seperti apa? Lucu sih Tuhan. Lo tau film PK gak? PK, PK, PK. Gue selalu kasih contoh ini sih, ke orang-orang sih. Ada dua Tuhan di dunia ini, ya, ya. Tuhan yang mencintai kita, eh Tuhan yang diciptakan manusia, sama Tuhan yang menciptakan manusia. Nah itu gue prosesnya kayak gitu tuh. Kalau dia kan masuk ke agama, masuk ke asekte ini, masuk ke agama, gue kan baca kitab ini, baca kitab ini, baca kitab ini. Jadi, pada akhirnya gue, pada saat gue mencari Tuhan, gue tidak mau menjadi, ya kan selama ini gue menjadi Islam, karena kan gue lahir dari keluarga Islam. Ya kan? Gue tidak mau terdogma dengan bahwa, yang paling benar agama gue, atau paling benar agama lo, gue gak mau terdogma itu. Pada saat gue mempelajari, gue harus mengenalkan, mengosongkan semua pikiran gue, bahwa gue, gue accept semuanya, bahwa gue, pengen tau ini mana sih ya kan? Kayak klimpiknya itu loh, jadi bener-bener semua dimasukin nih kan, ibaratnya dipelajarin semua kan. Nah, disitulah gue makin deep, makin deep, tentang Tuhan pada akhirnya itu. Dan pada akhirnya, gue ketemu perkumpulan, yang benar-benar yang itu tadi, yang gue bilang, semua tuh, orangnya benar-benar mencintai Tuhan, itu tulus banget, tapi, tidak mengganggu, tidak mengganggu, keyakinan kita masing-masing, tapi, tapi semuanya benar-benar, kalau ngomongin Tuhan tuh, mereka happy banget, dan benar-benar kita ngomongin, dan benar-benar yang, jadi gimana ya? Jadi ya, akhirnya, gue, gue tuh paling gak suka, dipaksa untuk mencari Tuhan, gue paling gak suka, ayo, lu harus gini-gini, ayo kamu fanatik, gue gak bisa, gue orangnya kalau, Maya makan ini, vitamin ini, emang vitamin ini isinya apa? Kenapa aku harus makan ini? Kandungannya apa aja? Dibuat tahun berapa? Jadi gue harus detail, harus tahu, kenapa gue harus, gila, kalau kita harus, kalau kita harus disuruh berdoa kepada Tuhan, gue pengen tahu, Tuhan gue kayak gimana sih, sehemat apa sih, sedetail apa sih, maksudnya gue harus tahu dong, nah, itu pun harus uji dulu, begitu gue makan obat ya, sembuh gak ya, sembuh gak ya, terus gue juga gitu, gue sama Tuhan juga, misalnya gue berdoa, gue minta gini-gini ke Tuhan, eh gak tau dikabulin, bingung gue, loh, kayak PKD minta, ada apa, dia minta apa makanan, dikasih makanan, loh, kan gitu loh, jadi, akhirnya, akhirnya lama-lama gue bermain-main dengan Tuhan, dalam arti gue bermain-main kasar ya, bermain dalam arti kita kayak, kayak bapak ke anak tuh yang kita bermain-main kayak, sayang-sayangnya bermain-main, bapak aku minta ini dong, ya dikasih, loh, oh dikasih, gitu kan, jadi, bermain-main yang dalam arti yang sayang ya, sayang, jadi, gue minta, minta ini beli ini gitu, kan gue sendiri, gak mungkin gue minta manusia kan gitu, ya, ya Allah gue minta beli rumah dong, gimana caranya cash gitu, tato, cepet dikasih kerjaan, wah ini, beli rumah, beli gak? jadi gue, kok bisa ya? kayak gitu-gitu, jadi, akhirnya gue, nah, pada akhirnya, itu tahun 2012, gue mulai sangat yakin terhadap Tuhan, udah mulai sangat yakin banget, gak tau ya, di, di, gue diuji lagi, tentang kecelakaan dulu, di situlah gue, diuji, keimanan gue, jadi begitu dinabrak, dia kebalik badannya, katanya begitu kebalik, langsung cepet dikeluarin sama orang, ditaruh di, bak, bak, apa sih, truk, bak, pick up, pick up, pick up itu, terus langsung dilarikin rumah sakit, dan sampe hari ini, gue gak tau itu siapa orangnya, oh my God, keseruan obrolan dengan Bunda Maya, belum berakhir, makanya, biar kalian selalu update video ini, langsung aja, jangan lupa, untuk klik, tombol subscribe, pencet bell, atau loncengnya, dan, bagikan video ini, ke tetangga kalian,